selamat pagi salam inspirasi hai guys apa kabar kalian semua semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya semakin hari semakin sukses dan jangan lupa berbahagia dengan mensukuri apa yang sudah ada hari ini kita coba sharing tentang delapan tips menemukan jalan sukses kita bicara sukses disini ya bukan hanya banyak harta bukan hanya kaya raya tetapi sukses disini adalah terpenuhi apakah itu kebutuhan tentang materi kebutuhan akan kehormatan kebutuhan terhadap penghargaan kebutuhan terhadap diakui keberadaan sebagai manusia sejati yang juga butuh kenyamanan hidup butuh kehormatan butuh kemuliaan butuh perhatian orang lain maka indikator sukses kita bukan hanya dari sisi harta nah apa saja tips untuk bisa menemukan jalan sukses yang pertama adalah luruskan cita-cita sesuaikan cita-cita dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial serta tujuan Allah menurunkan manusia ke muka bumi ini yaitu untuk beribadah dan berbuat yang bermanfaat lalu yang kedua adalah berbakti dan santun kepada orang tua karena data dan fakta membuktikan 99,9% orang sukses adalah orang yang santun dan berbakti kepada orang tuanya lalu yang kedua adalah menggali bakat dan kemampuan bakat dan kemampuan itu akan tergali dengan kita selalu berusaha dengan kita selalu mencoba dan kita juga menutupi segala kekurangan kita karena sering bakat dan kemampuan itu tertutupi oleh ego atau kekurangan kita lalu yang keempat adalah dengan menghargai dan mengakui kelebihan orang lain sehingga kita bisa meneladani kelebihan-kelebihan orang lain sekaligus kita juga bisa mengakui kekurangan diri lalu mengeliminasinya kolaborasi dari kita meneladani kelebihan orang lain serta mengeliminasi kekurangan kita ini akan bisa lebih baik dari orang yang kita teladani lalu yang kelima adalah selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ingat segala sesuatunya hanya bisa terjadi atas izin yang maha kuasa yang keenam adalah upayakan sebisa mungkin membantu jalan orang lain karena setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita lalu yang ketujuh adalah jangan pernah meniru jalan orang lain karena jalan sukses seseorang itu tidak ada yang sama maka jangan pernah meniru jalan orang lain tapi tirulah cara-cara atau kebaikan-kebaikan atau hal-hal yang istimewa dari orang lain lalu yang ke delapan yang terakhir yang sangat penting juga jangan pernah iri dengki dengan kesuksesan orang lain karena iri dengki hanya akan mengaburkan jalan kita sendiri serta melupakan kelebihan dan kemampuan lebih yang ada pada diri kita sendiri demikian sharing kita tentang delapan tips menemukan jalan sukses semoga kalian semua akan menemukan jalan suksesnya masing-masing dan jangan lupa berbagi kebahagiaan setelah sukses selamat pagi salam inspirasi selamat menikmati